Selanjutnya adalah modul yang keempat pada praktikum fisika 2 yaitu medan magnet dan motor listrik. Di sini ada 3 percobaan, yang pertama adalah gaya Lorenz pada motor listrik, linknya sudah tertera pada modul dan jika dibuka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Sama seperti beberapa praktikum sebelumnya, jadi kita perlu mendownload dulu, karena di sini saya menggunakan Windows, maka saya download yang ekstensinya .exe Windows. Kalau udah di download nanti bakal muncul seperti ini ya, filenya sudah ada, kita buka aja, tampilannya seperti ini, ada di sini, ada tegangan, sumber tenaganya, ada arus, dan juga ada rangkaian motor listriknya. Jadi di sini kita hubungkan dulu, nah gini. Untuk lebih jelasnya kita bisa men-checklist untuk mengetahui dari tiap-tiap komponen, misalkan gaya left place-nya, terus arah arus, dan juga arah medan magnet. Jadi ketika tegangannya dinaikkan, misalkan 4,1 kita nyalakan, ini di-click. Eh bentar, kita klik, nyalakan, ini nanti dia akan mutar. Ini bisa kita rubah-rubah nilai tegangannya, semakin dia tinggi, nilai arusnya semakin tinggi juga. Untuk di modulnya ini, lembar kerjanya adalah hanya mengisi nilai arus saja. Jadi ketika tegangannya 1, berapa arusnya? Ketika tegangannya 2,5 arusnya berapa? Misalkan di sini arusnya 1, maka arusnya adalah 0,02 ampere. Ketika tegangannya 2,5 arusnya adalah 0,05. Kita catat di sini, dan ulangi langkah-langkahnya sampai tabelnya ini penuh setiap baris terisi. Dan juga jangan lupa buat grafik perbandingannya. Tegangan dengan arus dan analisis. Itu untuk yang percobaan pertama. Selanjutnya adalah percobaan yang kedua, yaitu tentang medan magnet. Di sini, medan magnetnya di bumi, atau di tiap planet. Jadi kita buka dulu linknya. Sudah ada di modul. Dan kalau belum punya akun, jadi harus membuat akun dulu. Dan jangan lupa sebagai student. Nanti tampilannya adalah seperti ini. Di sini ada planetnya. Terus kita bisa nyalakan show vector-nya untuk melihat. Arah medan magnetnya. Dan planetnya juga bisa diganti. Misalkan Mars. Atau yang lainnya. Di sini kita pakai bumi dulu. Contoh. Di sini ada kompas. Jadi kompas ini ketika masuk area medan magnet, arahnya akan berubah di setiap titik. Jadi tidak sama. Tergantung posisi. Ketika di arah utara, dia akan menunjuk ke arah bawah atau ke arah selatan. Sedangkan ketika dia ada di arah selatan, dia akan kebalikannya. Dan di sini adalah yang ditanyain itu di lembar kerja. Tanya beberapa pertanyaan. Jadi cukup dijawab saja. Ada empat pertanyaan. Jawab di bagian hasil analisis. Dan jelaskan alasannya. Oke. Itu untuk yang kedua. Terus yang ketiga adalah energi transfer pada motor listrik. Kita buka linknya. Nanti linknya itu seperti ini. Sama seperti sebelumnya. Jadi perlu mendownload dulu. Kalau sudah di-download. Buka file-nya. Dan menjalankan simulasi melalui aplikasi yang sudah di-download. Sebentar ya. Ini sudah kebuka. Jadi kita klik langsung. Di sini ada stopwatch untuk menampilkan waktu. Waktu di sini adalah waktu yang diperlukan beban untuk berjalan sejauh satu meter. Di sini adalah tegangan. Di sini ada arus. Dan ini adalah saklar untuk menyalakan rangkaian. Di sini ada beban. Ada lima pilihan jenis beban. Dan di sini adalah jarak dari penggaris ini. Sejauh satu meter. Jadi nanti beban ini naik ke atas yang digerakkan oleh motor listrik. Langsung percobaan saja ya. Misalkan kita ambil 10 gram bebannya. Ini kan ada nih. Kelihatan nih. Kecil. Kalau mau lebih jelas pakai yang misalkan 50. Ini kan ada nih. Kelihatan. Kita pakai yang 10 dulu. Di sini 10 misalkan. Terus tegangannya 1,2. Kita nyalakan. Maka dia akan naik ke atas. Arusnya adalah 0,097 ampere. Dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk naik ke atas adalah 4,75 second. Jaraknya adalah 1 meter. Ini kan penggarisnya 1 meter. Jadi Nah di sini tadi ketika 10 meter itu jangan lupa dicatat dulu berapa arusnya, berapa tegangannya, dan juga berapa lamanya waktu. Baru di sini, ini yang di sini adalah efisiensi. Jadi perlu dihitung manual. rumusnya sudah ada di sini nih. Ya ini. Jadi di sini adalah yang atas adalah mechanical energy atau energi mekanik yang digunakan. Rumusnya adalah ini. Kita masukin M x G x H. Sedangkan yang bawah ini adalah energi listrik yang dikonsumsi. yang ini rumusnya. V i t. Jadi jangan lupa dicatat yang tadi hasil percobaannya. M-nya berapa. Misalkan tadi 10 gram. Sedangkan gravitasi ini bisa pakai 10 meter per second kuadrat atau 9,8 meter per second kuadrat. Sedangkan H ini adalah tadi nilai jaraknya 1 meter. Jarak penggarisnya 1 meter. V-nya adalah tegangan 1,2 volt. Sedangkan i-nya adalah arus dan T-nya adalah lamanya waktu tadi yang di stopwatch. Oke. Kalau udah gitu tinggal ulangi dengan ulangi langkah-langkah sebelumnya dengan nilai beban yang berbeda dan isi tabelnya sampai penuh. Dan ada pertanyaan yang perlu dijawab juga adalah berapa efisiensi motor ketika M-nya 0 dan juga buatlah perbandingan efisiensi versus masa atau efisiensi terhadap masa dibuat grafik. Oke. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.